Tapi yang sangat dikhawatirkan adalah paling ujung Paling ujung di atas sana itu adalah masih tanah atau semacam beronjong Untuk menjaga dinding daripada jalan baru ini ya bosku Agar nanti ketika turun hujan deras tidak terjadi lagi Maja ya bosku Tempat daripada box scalper atau aliran air pun juga sudah dibetulin ya bosku Tinggal beberapa lagi saat ini yang belum terpasang Sebelum selesai pemasangan box scalper Seperti inilah kondisi jalan air ya bosku untuk saat ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya semua bosku Semoga sihat selalu dan dilancarkan rezekinya Alhamdulillah saat ini jalan batu jomba Atau jalan baru yang dibuka sudah satu minggu Sejak 11 Oktober ya bosku Hari Jumat diperbaiki oleh PUPR Jalan ini sekarang sudah cukup bagus Dimana terlihat tebing-tebing sudah dipasang pipa air Masyarakat dan tinggal beberapa lagi box scalper yang belum terpasang di parit ya bosku Dimana disini aparat polisi masih tetap berjaga-jaga Agar tidak bisa dilewati kenderaan khususnya mobil ya bosku Yang hanya bisa lewat sepeda motor ya bosku Demi menjaga ketahanan dan kekuatan Daripada jalan baru yang dibuka ini ya bosku Oke di video kali ini juga nanti kita akan lihat Dimana kekurangan dan kelemahan daripada perbaikan jalan baru ini Masalahnya sangat dikhawatirkan apabila tidak ditanggulangi atau diatasi Seperti ini satu jurang atau bibir jurang yang pas berada di pinggir jalan Yang belum ada penahan atau ding-ding atau semacam beronjong Atau apa namanya paku-paku bumi untuk menahan Ini yang sangat dikhawatirkan nanti apabila terjadi hujan lewat ya bosku Terjadi lagi longsor besar Ini sudah pasti ini adalah hukum alam Oke bosku sempit melanjut di video kali ini juga nanti akan kita lihat Bagaimana perkembangan perbaikan daripada pembukaan jalan baru Dimana PUPR terus berusaha untuk meningkatkan kerja mereka Termasuk pemasangan box scalper ya bosku Mereka terus pemasang sebelum jalan ini bisa dilewati oleh kenderaan M4 Khususnya atau mobil ya bosku Terlebih dahulu PUPR untuk menyiapkan masalah drenasi ya bosku Oke sebelum lanjut jangan lupa di subscribe, like, komen, share dan aktifkan tombol notifikasinya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari radar batu jomba Pasti akan terjadi juga Kalau diperkirakan dari jarak sungai ya bosku Denangan air sampai ke sini sekitar 100 meter Namun itu bukan jarak jauh Itu sangat dekat ya bosku Karena air itu bisa berpindah-pindah Bila kita lihat nampaknya tebing yang dikeruk itu sudah agak keras ya bosku Dia itu seperti katakan Semen tidak Dia tapi agak mirip dengan batu Apa namanya batu Tapi dia adalah tanah mamak ya bosku Ada juga yang berwarna hitam Kayak mirip batu warah Tapi dia agak keras juga Tapi yang sangat dikhawatirkan adalah paling ujung Paling ujung di atas sana itu adalah masih tanah liat ya bosku Atau tanah lembek Itu ketika terjadi hujan itu Pasti akan longsor Pasti akan habis ya bosku Jadi ini Melihat daripada pengalaman pembukaan jalan Eklatong Lahma Ini perlu dikeruk lagi Seperti bertangga dia Agar menyelamatkan Tebing ini tidak Membahayakan Orang yang melintas ketika terjadi longsor Ini masih perlu dikeruk lagi Seperti Eklatong Lahma dibuat Kayak berjajar bertangga ya bosku Untuk mengantisipasi tidak terjadinya lagi longsor Namanya boleh lewati Ada yang Mantap Gitu Lebih muda lewat sekarang ya Bahkan membawa Barang-barang kayu pun lebih muda sekarang Mantap ya pak Mantap ya pak Terima kasih telah menonton! 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 ini dikhawatirkan juga akan menyebabkan nanti tebing ini longsor ya bosku sebelum selesai pemasangan box scalper seperti inilah kondisi jalan air ya bosku untuk saat itu dialihkan agar tidak mengenai badan jalan ya bosku selesai oke bila kita lihat nah kondisi jalan baru yang dibuka terlihat dari kejauan ya bosku saya ini sekarang berada di samping pos patu jomba dulunya ya bosku kita lihat disana masih terlihat dari kejauhan ya bosku tebing daripada jalan baru sangat mengancam nanti longsor apabila tidak dibuat tinggi atau penahan ya bosku terutama sekali ketika hujan darah seturun selamat menikmati oke bosku saat ini sudah keluar karyawan Peltia bosku cukup ramai saat ini di batu jomba oke bosku kita lihat pemasakan box salper ya bosku saudari saya disini berdiri di pos patu jomba ya bosku kita lihat kita jumlah saja ya bosku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tidak ada lagi menanjak tidak ada lagi menanjak sudah datar dan landai ya bosku oke ekstapator kembali bekerja ya bosku menyerup 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 material pasir agak ditinggirkan sedikit agar tidak menyerup menyerup selamat menikmati 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 selamat menikmati